Kita ambil tema-tema tematik saja Dan karena ini juga masih permulaan bulan Rojab Tepat pada tanggal 6 Rojab Maka kita akan membahas tentang Beberapa wasiat para ulama Seputar bulan Rojab ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalak wa la hawla wa la quwata illa Billahi wa ba'lu Alhamdulillah segala puja dan puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan juga salam Ditahdiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asyur al-Muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi hari ini Tapi saya duduk kembali untuk bertolak pulang ilmi Karena kajian kita Terskiatu nafsi sudah selesai Dan kita baru belum sampai Maka untuk mengisi Kita ambil tema-tema-tema tik saja Dan karena ini juga masih permulaan bulan Rojab Tepat pada tanggal 6 Rojab Maka kita akan membahas tentang Beberapa Wasiat Para ulama Seputar bulan Rojab ini Ma'asyur al-Muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak syak lagi Tidak didagukan lagi bahwa Bulan Rojab itu Satu diantara Ashhur al-Hur Bulan-bulan mulia Dan itu sejak zaman jahiliya Sampai kepada Islam Tetap bulan itu dimuliakan Bahkan Saking mulianya bulan Rojab itu Dilarang perang di zaman itu Sampai hari ini Demi memuliakan bulan yang Allah muliakan Ada dua perkataan Ulama ahli tafsir Yang sangat bagus Nanti kita renungkan Pertama ucapan Turjumanul Quran Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Pakar daripada Pakar-pakar Quran Dimana beliau mengatakan Kata Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Allah telah menghususkan Ada Empat bulan Yang disebut dengan Ashhurul Khur Dan Allah Besarkan kemuliaannya Dan Allah Jadikan dosa Orang yang melakukan Di dalamnya Lebih besar dosanya Serta Allah Jadikan amal salih Dan juga Pahala Yang dilakukan Di dalamnya Sangat besar Pahalanya Kemudian yang kedua Perkataan yang sama Di ucapkan oleh Al-Imam Qatada Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Al-amalus salih A'zamu ajran Fil ashhuril hurum Bahwa amal salih itu Pahalanya jauh lebih besar Bila dilakukan Di bulan-bulan hurum Salah satunya rejab Tetapi Kedhaliman yang dilakukan Di Ashhur al-hurum Juga Lebih besar dosanya Dibandingkan Dilakukan di bulan-bulan Yang lainnya Walaupun pada dasarnya Kedhaliman itu Tetap Perkara yang Besar dosanya Dilakukan Dimana Bulan pun Ma'asyur al-muslimat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dari dua perkataan Para ulama ini Maka ada Amalan-amalan salih Yang sebaiknya Jangan pernah Kita tinggalkan Selama Bulan Raja Bini Apa itu? Pertama Menjaga Salat Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Itu Dalam setiap Haribu Tidak pernah Meninggalkan Empat puluh Rakaat Dalam salat Dan itu Disebutkan Walai Imam Abdul Qayyim Rahimah Allah Bahkan beliau Mengatakan Maka sebaiknya Salat Yang dilakukan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Sampai Meninggal Karena Alangkah Cepatnya Pengabulan Doa Dan Alangkah Cepatnya Pengetukan Pintu-pintu Pengabulan Setiap Hari Malam Dan Siang Minimalnya Empat puluh Kali Maksudnya Empat puluh Rakaat Sholat Apa saja Empat puluh Rakaat Sholat itu Pertama Sholat Lima Waktu Jelas Sholat Lima Waktu Itu Lima Kali Waktu Sholat Dengan Jumlah Rakaat Berapa Tujuh Belas Rakaat Tuhur Empat Rakaat Ditambah Asar Empat Rakaat Ditambah Maghrib Tiga Rakaat Ditambah Isya Empat Rakaat Ditambah Subuh Dua Rakaat Berarti Jumlah Secara Keseluruhan Tujuh Belas Rakaat Kemudian Yang Kedua Sholat Rawatim Sholat Rawatim Artinya Sholat Sholat Sunnah Qobliyah Dan Ba'diyah Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Um Habibah Radiyallahu Dan Sholat Rawatim Berapa Rakaat Dua Dua Belas Rakaat Berdasarkan Hadith Umu Habibah Radiyallahu An Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Thabara Ala Thnatai Ash Rata Rakaatan Fil Yawmi Walayla Dakhon Al Jannah Siapa Yang Menjaga Dua Belas Rakaat Pada Siang Dan Malam Hari Maka Dijamin Masuk Sorga Kemudian Disebutkan Yang 12 Rakat Itu Arba'an Qabla Duhri Warak Ataini Ba'daha Warak Ataini Ba'dal Maghrib Warak Ataini Ba'dal Isya' Warak Ataini Qabla Fajri Empat Rakat Sebelum Duhur Dua Rakat Setelah Duhur Dua Rakat Setelah Maghrib Dua Rakat Setelah Isya' Dan Dua Rakat Sebelum Subuh Jadi Jumlahnya 12 Kemudian Nabi Sallallahu Ali Wasallam Tidak Pernah Meninggalkan Qiyam Mulain Dan Menurut Hadis Aisyah Umul Mu'minin Radiyallahu Anha Nabi Sallallahu Ali Wasallam Tidak Kurang Ketika Melaksanakan Salat Tahajud Dari Sebelas Rakaat Berarti Kalau kita Jumlah 17 Tambah 12 Tambah 11 Berarti Jatuhnya Diangka 40 Rakaat Inilah Salat Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Rasul Setiap Hari Minimal Yang 40 Rakaat Terkadang Nabi Sallallahu Ali Wasallam Menambah Dengan Salat Salat Nafilah Seperti Yatul Masjid Kemudian 4 Rakaat Sebelum Asar 2 Rakaat Sebelum Maghrib Atau Salat Duhah Baik 2 Rakaat 4 Rakaat 6 Rakaat 8 Rakaat Atau Sunnah-sunnah Yang Lainnya Tetapi Yang 40 Rakaat Ini Nabi Sallallahu Ali Wasallam Tidak Pernah Meninggalkan Setiap Harinya Kalau Seandainya Nabi Sallallahu Sallam Luput Anggap Saja Kiamun Lain Luput Mungkin Karena Sakit Atau Karena Ada Hal-hal Yang Tidak Bisa Rasul Melaksanakannya Maka Rasul Mengkodok Dengan Duhan Dengan Salat Sunnah Di Siang Hari Supaya Tetap Dan Tadi Faidahnya Apa Selain Daripada Keutamaan Tersendiri Orang Yang Melaksanakan Salat Wajib Lima Waktu Orang Yang Melaksanakan Tahajud Juga Segudang Keutamaannya Orang Yang Melaksanakan Rawatib Juga Sudah Jelas Keutamaannya Kata Imam Ibn Qayyim Kalau Kita Lakukan Setiap Hari 40 Rakaat Apa Kata Beliau Ini Akan Lebih Cepat Bagi Kita Bagi Yang Punya Hajat Ibu Punya Hajat Apa Punya Keinginan Apa Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di 40 Rakaat Ini Maka Itu Akan Lebih Cepat Pengabulannya Dan Lebih Cepat Pengetukan Doa Pintu Langit Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Pertama Maka Biasakan Atau Dari Sekarang Di Bulan Rajab Ini Tingkatkan Ibadah Salat Kita Baik Yang Wajib Ataupun Yang Sunnah Kemudian Yang Kedua Adalah Memperbanyak Sedekah Allah Subhanahu Atal Berfirman Di Dalam Al-Quran 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 Jika Kamu Meminjamkan Sesuatu Kepada Allah Dengan Pinjaman Yang Baik Nih Saya Dia Akan Melipat Gendakan Balasan Untukmu Dan Mengampuni Kamu Dan Allah Maha Mensyukuri Lagi Maha Penyantun Masyurah Muslimat Yang Dimuliakan Allah Azza Wajal Sedekah Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Sangat Istimewa Dalam Islam Karena Pahalanya Banyak Apa Saja Pahala Sedekah Itu Pertama Sebenarnya Sedekah Itu Tidak Mengurangi Harta Sedekah Itu Sama Sekali Tidak Mengurangi Harta Kita Memang Lahiriahnya Saja Lahiriahnya Saja Nampak Kita Kurangi Harta Kita Ambil Dari Dompet Kemudian Kita Keluarkan Seolah-olah Hilanglah Beberapa Lembar Di Dompet Itu Itu Yang Lahiriah Kita Lihat Tapi Hakikatnya Harta Yang Kita Keluarkan Untuk Bersedekah Itu Tidak Berkurah Perhatikan Sabda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Nabi Mengatakan Kata Rasul Sedekah Itu Tidak Akan Mengurangi Harta Dan Tidak Ada Orang Yang Memberi Maaf Kepada Orang Lain Melainkan Allah Menambah Kemuliaannya Dan Tidak Pula Orang Merendahkan Diri Karena Allah Melainkan Allah Mengangkat Derajat Disini Ada Kalimat Tidak Mungkin Berkurang Harta Yang Disedekahkan Yang Menganggap Kurang Harta Disedekahkan Itu Karena Cara Berfikirnya Itu Menggunakan Paradigma Sekuler Ya Kalau Paradigma Sekuler Ya Begitu Kalau Ibu Menginfakan 100 ribu Hilanglah Di dompet 100 ribu Itu Pemikiran Sekuler Tetapi Paradigma Yang Ditanamkan Dalam Umat Islam Ini Handaklah Paradigma Quran Apa Paradigma Quran Itu Allah Subhanahu Berfirman Di dalam Al-Quran Al-Karim Perumpamaan Nafkah Nafkah Yang Dikeluarkan Oleh Orang Orang Yang Menafkahkan Hartanya Di jalan Allah Adalah Serupa Dengan Sebutir Benih Yang Kemudian Kita Tanam Dari Sebutir Benih Ini Yang Kita Tanam Menumbuhkan Tujuh Bulir Pada Setiap Bulir Bulir Tumbuh Seratus Biji Allah Melipat Gandakan Ganjaran Bagi Sesiapa Yang Dikehandaki Dan Allah Maha Luas Karunianya Dan Maha Mengetahui Lihat Paradigma Quran Bahwa Infaq Itu Melipat Gandakan Bukan Satu Dilipat Gandakan Dua Dua Dilipat Gandakan Empat Tapi Satu Dilipat Gandakan Menjadi Tujuh Ratus Kali Lipat Nah Inilah Paradigma Quran Dari Sini Kita Tahu Bahwa Harta Yang Disedekahkan Itu Tidak Berkurang Sama Sekali Bahkan Dilipat Gandakan Dan Itu Juga Disebutkan Dalam Hadis Yang Dikeluarkan Imam Bukhari Kata Nabi Sallallahu Alihi Assalam Man Tasaddaqa Bi Adli Tamaratin Min Kas Bi Tayyibin La Yakbal Allahu Illa Tayyibah Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma Hasil dari usahanya sendiri Yang Baik-baik Yang halal-halal tentunya Sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja Maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya Lalu akan mengasuhnya untuk pemiliknya Sebagaimana jika seseorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar Akhirnya anak kuda itu bisa seperti gunung besarnya Jadi hakikatnya Sedekah itu sebenarnya Dia sedang Mencari sebab kekayaan Karena Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan Lipatkan Dakan Coba bu Siapa yang tidak ingin setiap pagi Didoakan para malaikat Dan doa para malaikat itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Harta kita itu ditambah Semua inginkan bu Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW Tidaklah ada Satu hari pun dimana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya Kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit Yang satu malaikat mengatakan Ya Allah Berikanlah gantilah kepada orang-orang yang berinfak itu Yang satu pula mengatakan Ya Allah Berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya itu Ya Jadi kalau setiap hari kita berinfak Maka setiap hari pula malaikat mendoakan kita Jauh Ustaz masjid setiap hari jalan memasukkan ke kotak infak jauh pula Lepas itu Gampang Ya Beli kaleng kongguan Kemudian Lubangi Tulisi disitu Ini infak untuk masjid Ini infak untuk pakir miskin Ibu kan hari-hari belanja itu pasti ada uang receh Masukkanlah seratus rupiah Dua ratus rupiah setiap harinya Maka kita akan mendapatkan dua malaikat Kan mudah Itu yang jadul bu Kalau yang sudah canggih ya Tinggal transfer lah lewat handphone Kan ada aplikasi kan bu ya Artinya bahwa Orang-orang yang senantiasa berinfak Apalagi di bulan terojab ini kan Setiap hari satu bulan loh kita infakkan itu Itu pahalanya beda bu Pahala orang infak di luar bulan rojab Dengan pahala infak di bulan rojab Kalau mengacu kepada dua perkataan Ulama yang tadi saya baca di Muqaddimah tadi Abdullah Ibn Abbas dan juga Imam Qutada Bahwa orang yang beramal soleh itu Alhamdulillah lipat gendakan pahalanya Maka sedekah di bulan rojab Itu akan berbeda nilainya dibandingkan sedekah di luar bulan rojab Maka ini kesempatan Bulan rojab ini jangan Berlalu begitu saja Ini amalan yang kedua Memperbanyak sedekah Kemudian amalan yang ketiga Memperbanyak zikir Memperbanyak zikir kepada Allah SWT Kita tahu bahwa Zikir itu salah satu faedahnya adalah Untuk menjaga kitab Menjaga dari apa? Menjaga dari gangguan syaitan Menjaga dari jahat nyawa nafsu Karena zikir itu membawa ketenangan Dalam surah al-ra'adu ayat 28 Ingatlah Dengan lisan itu terus basah berzikir kepada Allah itu Hati kita tenang jadinya Bahkan bukan hanya menenangkan hati Meraih pahala besar orang zikir itu Dalam hadis Abi Darda Nabi SAW pernah mengatakan Al-Ala unabbi'ukum Bikhayri a'amalikum Wa azkaha inda malikikum Wa arfaiha fi darajatikum Wa khayrin lakum min infaqid zahabi wal warik Wa khayrin lakum min antal kau'aduwakum Fatadribu a'naqikum Wa yadribu a'naqikum Fatadribu a'naqikum Wa yadribu a'naqikum Qalu bala ya Rasulullah Qala sallallahu alaihi wa sallam Zikrullahi azza wa jal Kata Rasul Maukah ku habarkan kepada kalian Amalan ini amalan terbaik kata Nabi Karena Bukan hanya amalan terbaik Bisa membersihkan kalian di hadapan rob kalian Bisa mengangkat derajat kalian di hadapan rob kalian Dan amalan ini jauh lebih hebat dibandingkan infaq emas dan pera Bahkan lebih hebat dibandingkan orang yang berperang di jalan Allah Engkau membunuh musuh atau musuh membunuh Sahabat bertanya Amalan apa itu Rasul Luar biasa sekali pahalanya Ya kata Rasulullah Zikrullahi ta'ala Berdikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang-orang yang berdikir itu Nama kita akan disebut-sebut di langit Dan para malikat Akan memuji-muji kita Satu hadis dari Abu Said Al-Khudri Rasul satu hari melihat ada halakoh para sahabat Rasul bertanya Apa yang membuat anda ini duduk-duduk disini Maka sahabat mengatakan Kami duduk dalam rangka berdikir kepada Allah Memuji Allah Atas hidayah Islam yang sampai kepada kami Maka kemudian Rasul meyakinkan tidak ada yang lain kecuali itu Iya Rasul tidak ada yang lain kecuali itu Kemudian Nabi SAW mengatakan Sungguh Jibril datang kepadaku Menghabarkan kepadaku Fa akhbarani annallaha azzawajal Yubahibikumul malaikat Jibril datang kepadaku menghabarkan bahawa Allah Sangat membanggakan kalian Di hadapan para malikatnya Coba bayangkan Jadi ketika kita senantiasa Mengucapkan tasbih, tahlil, tahmi, takbir Dan begitu seterusnya Dari tikir-dikir yang warin itu Hakikatnya Nama kita sedang disebut-sebut Allah Di hadapan para malikat itu Kan luar biasa ibu Ibu bisa terkenal di langit jadinya kan Jadi selebritis langit lah Nah bapak tidak tenar di Jakarta Yang penting kan tenar di atas sana kan Karena begini ibu Imam bin Al-Qayyin Rahimahullahu ta'ala memberikan contoh Rumah yang penuh dengan harta Jadi ada tiga rumah Ini ceritanya ada tiga rumah Rumah yang pertama penuh dengan harta benda Emas, perak, perhiasan, uang Macam-macam lah isi rumah itu Tapi rumah itu ada pagernya Ada sekuritinya Ada CCTV-nya Ada penjaganya Ketat Tidak sembarang orang masuk Ini yang pertama Yang kedua Ada rumah banyak hartanya Banyak emasnya Banyak peraknya Banyak uangnya Banyak macam-macam perhiasannya Tapi tak ada pagar Tak ada security Tak ada CCTV Ya rumah pun tak dikunci Ini yang kedua Yang ketiga Rumah ini jelek sekali Isinya tidak ada apa-apa Tidak ada emas Tidak ada perak Tidak ada uang Tidak ada apa-apa Ya isinya hanya Ya mungkin baju-baju bekas Gitu ya Tidak ada hal-hal yang Berharga dalam rumah itu Ini tiga rumah ini bu Kalau seandainya didatangkan pencuri Kira-kira pencuri Milih rumah yang mana tuh Dari tiga rumah ini Tentu rumah yang kedua kan bu Karena rumah yang pertama Mau nyuri gimana Di pagar besi Ada CCTV Awas anjing galak Awas setrum Kan gitu Tidak bisa masuk Percuma juga itu kan nyetor nyawa namanya Ini yang pertama Ada pun yang ketiga Apa yang mau dicuri Gombal semua di dalamnya Pakaian-pakaian bekas Sampah-sampah Apa yang mau dicuri Ini rumah yang ketiga Yang memungkinkan rumah yang kedua Kan begitu Banyak hartanya Banyak perhiasannya Banyak barang berharganya Rumahnya pula Tak dikunci Tak ada security Tak ada CCTV Tak ada apa-apa Enak lah Itu maling gondol Lah imam nulqoyim mengatakan Maling itu Ibarat setan Rumah itu Ibarat badan kita Dan harta yang di dalamnya Ibarat keimanan Yang ada dalam hati kita Jadi kalau seandainya Badan kita ini Yang di dalamnya Ada iman Dan iman itu adalah Harta yang paling berharga Dalam badan kita Badan kita Tidak dijaga Kemudian setan Suka-suka Masuk ke badan kita Mengambil iman kita Mencuri iman kita Enak kali dia Makanya kemudian Badan kita ini Perlu dijaga Supaya setan Tidak suka-suka Masuk ke badan kita Nyuri iman kita Caranya apa Dikir itu maksudnya Jadi dikir itu Menjaga badan kita Supaya tidak Didekati setan Karena kalau setan Sampai mengambil iman kita Ini bahaya Bahaya Apalagi Jangankan lagi hilang iman Kurang iman saja Bahaya Karena iman itu bertambah Karena rajin Melakukan ketaatan Dan berkurangnya Keimanan itu Karena rajin Melakukan maksiat Akhirnya Kalau iman sudah hilang Terjerumuslah Kepada maksiat kita Lah makanya Kenapa Dikir itu penting Apalagi Ini bulan Rajab Ya ini bulan Yang luar biasa Keutamaannya Setan tak mau Melihat Ada hamba Allah itu Yang rajin zikir Kalau bisa Dilewatkan Bulan Rajab itu Sama dengan Bulan-bulan yang lainnya Dengan maksiat Naudzubillah Ini yang ketiga Ya Perbanyak Zikir mumpung Di bulan Rajab Kemudian Yang keempat Baca Quran Al-Quran ini Adalah Identitas Seorang Muslim Kalau dia Seorang Muslim Harusnya dia bisa Baca Quran Tapi sayang Banyak orang Muslim Jauh pula Dari Quran Ketika detes Baca Quran Balelok dia Tak bisa pula Tak bunyi pun Dia baca Quran Sebenarnya Ay bagi seorang Muslim itu Kalau dia tidak bisa Baca Quran kan Karena itu identitas Nah agama ini kan Ditopang dua perkara Kalau tidak Kalau kita tidak ingin sesat Pertama Quran Yang kedua Sunnah Tapi kan Quran duluan Karena Quran ini Hidayah Quran ini Membawa berkah Quran ini Membawa kebaikan Bagi kehidupan kita Quran itulah Yang menuntun kita Bahkan Andai pun Kita tidak Paham Isi Quran Cukup Membaca Saja Itu Benilai pahala Kata Nabi S.A.W. Siapa yang membaca Satu huruf Dari Al-Quran Maka dia dapat Sepuluh kebaikan Aku tidak katakan Alif Namun satu huruf Tetapi Alif Satu huruf Namun satu huruf Namun satu huruf Berapa banyak Kita akan dapat Pahala Anggaplah Setiap pagi Habis subuh Ambil musab Baca Tidak usah panjang Panjang Satu muka Itu sudah Berapa kebaikan Kita dapat Apalagi Pahala Membaca Quran Perkataan di bulan Rajab ini Dilipat Gandakan Bukan hanya Sepuluh kali lipat Kalau kita membaca Di bulan-bulan Yang lainnya Selain Asyurul Hurum Tetapi Boleh jadi Berlipat-lipat Kita tidak tahu Karena Mengacu kepada Perkataan Dua ulama tadi Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Dan Imam Qatada Rahimahullahu ta'ala Yang mengatakan Bahwa amalan Di bulan-bulan Hurum Salah satunya Rajab Akan dilipat Gandakan Pahalanya Maka jangan Pernah malas Membaca Quran Ustaz saya tak bisa Pula baca Quran Belajar Dah tua ustaz Dah apa-apa Ya Belajar Quran itu Tidak menghalangi Ketuaan Tak masalah Jadi Ini Yang keempat Jangan tinggalkan Al-Quran Di bulan Rajab Kemudian Yang kelima Jangan Jangan Pernah Meninggalkan Istighfar Ini yang Paling penting Amalan Di bulan Rajab itu Jangan Pernah Meninggalkan Istighfar Ataupun Dengan kata Lain Tajdid Tawbah Terus Memperbaharui Tawbah Dasarnya Adalah Surah Tawbah 36 Ketika Allah Menjelaskan Tentang Keutamaan Bulan Bulan Hurum Salah Satunya Rajab Di ujung Ayat 36 At Tawbah Itu apa Kata Allah Fala Tadlimu Fihinna Am Fusaku Jangan Kalian Berlaku Zalim Di bulan Rajab Itu Artinya Kita harus Banyak Banyak Tawbah Banyak Banyak Tawbah Itu Artinya Mulai Dari Sekarang Jaga Lisan Kita Ini Jangan Sembarang Bicara Mulai Ditata Kalau Tidak Bisa Mengucapkan Yang Santun Ya Diam Jaga Perbuatan Kalau Kira-kira Menyinggung Orang Jangan Dilakukan Jaga Hati Dan Perasaan Kalau Kira-kira Ampamanya Saya Bergaul Hati Saya Rusak Tidak Usah Bergaul Menyendiri Dululah Di bulan Rajab Dengan Ibadah Karena Ada Kebiasaan Yang Buruknya Yang Terjadi Hari Ini Dan Itu Dilihat Dari Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mudah-mudahan Kita Tidak Termasuk Dalam Hadis Ini Hadis Ini Dari Sauban Maulah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dimana Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Sungguh Saya Telah Mengetahui Sungguh Aku Telah Mengetahui Ada Satu Kaum Dari Umatku Yang Kata Gunung Tihama Yang putih Tapi tiba-tiba Pahala itu Allah jadikan debu Yang berhampulan Tidak ada guna Subhanallah Jadi ada orang-orang yang menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bulu Dohirnya membawa Pahala sholat Pahala puasa Pahala zakat, pahala macam-macam Saking banyaknya pahala itu Sampai Rasul Mengistilahkan sebesar gunung Tihama Harusnya Orang seperti ini kan masuk surga Karena pahalanya banyak kan Ketika dihadapkan di hadapan Allah Tiba-tiba pahala itu lenyap Hilang Tidak tersisa pahala itu Apa alasannya bu? Kata Nabi SAW Ketika ditanya oleh Tauban Rasul Sifhum lana Jallihim lana Allanakuna minhum Wanahnuna lana Rasul tolonglah Kasih tau siapa mereka Ini saking khawatirnya tauban ya Siapa mereka itu? Jangan-jangan aku tidak tau Aku pula masuk disitu katanya Subhanallah para sahabat ya Saking ketakutannya Minta supaya disifatkan Supaya aku tidak termasuk mereka Itu maksudnya Lihat bagaimana jawaban Nabi SAW Kata Nabi SAW Apa kata Nabi? Sesungguhnya mereka itu Wahi tauban Saudara-saudara kalian juga Dan dari golongan kalian juga Maksudnya manusia bukan jin Mereka solat malam Sama dengan kalian juga Solat malam katanya Tetapi kata Nabi SAW Mereka adalah kaum Yang jika bersendirian Dengan hal-hal yang diharamkan Allah Mereka pun menabraknya Na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Dari dosa-dosa tersembunyi ini Dan hari ini betapa banyak Orang yang melakukan dosa Yang tidak ada yang tahu Kecuali kita dengan Allah saja kan Ya karena hakikatnya dosa itu kan Tidak mau ditampakkan orang Karena malu kalau Allah tahu Kalau orang tahu kan Dan sekarang penyakit ini Terjangkit hari ini Dengan apa coba bu? Terjangkitnya Hampir semua tidak lepas dari dosa ini Hempon Nah itulah handphone yang di tangan ibu Setiap hari kita tengok handphone Coba Bangun pagi Bukan wudhu Ambil handphone Nanti mau tidur Bukan baca dua tidur Ambil handphone lagi Tengah malam bangun Mau kencing Tengok handphone dulu Mau kencingnya tengok handphone Coba bayangkan Nanti yang dilihat itu apa coba Yang dilihat apa kira-kira Oh enggak ustad Saya kalau pegang handphone ini Saya ini termasuk pasukan julid loh Iya julidnya berapa jam Nengok yang lainnya berapa jam Itu Belum di tiktoknya Belum di instagramnya Belum di youtubenya Belum di facebooknya Belum di WAnya Subhanallah Jangan sampai benda kecil itu Menjadikan pahala besar kita hilang Karena handphone itu kan sama dengan pisau bermata dua Bisa membunuh Bisa juga menyelamatkan Maka di bulan rojab ini Jangan sampai kemudian Kita banyak melakukan maksiat yang tidak terang-terangan Makanya saya katakan Kalau memang kita banyak maksiat Terang-tidak terang-terangan Kalaupun kemudian tidak bisa ditinggalkan Imbangi dengan ketaatan yang tidak terang-terangan juga Ya dengan pikir Baca Quran sendiri Sedekah tidak ada orang tahu Dan begitu seterusnya Ya harus seperti itu Ya Dan ini bentuk kezoliman namanya Mendolimi diri sendiri itu namanya ya Ketika kita bermaksiat itu Hakikatnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri Padahal Allah mengatakan Jangan kalian berlaku zalim di Bulan-bulan hurum salah satunya rojab ini Maka siapapun yang meninggalkan yang wajib Tidak perhatian dengan yang sunnah Meninggalkan kebaikan Padahal pintu kebaikan di depan mata Maka hakikatnya Dia sudah melalaikan bulan mulia Dan itu bentuk kezoliman kepada diri sendiri Apalagi kalau kezoliman itu kepada orang Lebih jahat lagi Tidak boleh Kepada diri sendiri saja Tidak boleh melakukan kezoliman Apalagi kepada orang lain Dengan lisan kita Menggibah Mencaci Memaki Menyakiti Merendahkan Memfitnah Membuli Dan macam-macamnya Ataupun dengan perbuatan kita Mencuri Korupsi Menyakiti Dan begitu seterusnya Oh itu lebih parah lagi Bahkan lebih parah daripada itu lagi Kalau sampai kita jadikan bulan rojab itu Sebagai ajang kesyirikan Datang ke dukun Nyimpen jimat Percaya tangkal Kepala kelenik Tatoyur Ini itu macam-macam Ah itu lebih bahaya lagi Maka dari sini Perbanyak Taupat Perbanyak istighfar Ustaz Kalau kita baca Astagfirullah 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 Capek juga Bisa syariawan lah Mulut ini katanya Ya Kalau ibu malas Membaca Astagfirullah Seribu kali Dua ribu kali Maka Ambil istighfar terbaik Apa itu Sayyidul Istighfar Pagi-pagi Baca sekali Sore Baca sekali Dah cukup tuh Dari syatat Ibn Aus Radiyallahu'an Dari Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Rasul mengatakan Sayyidul Istighfar An yakulal abdu Allahumma Anta Rabbi La ilaha Illa anta Khalaqtani Wa ana Abduka Wa ana Ala ahdika Wa wa'dika Mastata A'udzubika Minsar rimasana Abu'ulaka Bini'matika Alayhi Wa abu'u Bidhanbi Faghfirli Fa'innahu La yaghfirul Dhunuba Illa Anta Ya Ya Allah Engkau adalah Rabbku Tidak ada Ilah yang berhak Diibadahi Dengan benar Kecuali Engkau Engkau Yang menciptakan Aku Dan aku adalah Hamba Aku Menetapi Janji Janjimu Dan Janjimu Sesuatu Apa namanya Aku Menepati Janjimu Dan janjimu Sesuai dengan Kemampuanku Aku Berlindung Kepadamu Dari keburukan Perbuatanku Aku Mengakui Nikmatmu Kepadaku Aku Mengakui Dosaku Kepadamu Maka Ampunilah Aku Ampuni Aku Sebab Tidak ada Yang dapat Mengampuni Dosaku Kecuali Engkau Ya Allah Kata Nabi Siapa Yang Membaca Di Sore Hari Allah Takdirkan Mati Pula Malamnya Dijamin Masuk Sorga Siapa Yang Baca Di Pagi Hari Allah Takdirkan Meninggal Pula Di Siang Maka Allah Jamin Dengan Sorga Kalau Memang Tidak Bisa Dengan Istighfar Banyak Banyak Ambillah Yang Paling Baik Sayyidul Istighfar Dan Istighfar Itu Kan Iqlankan Kita Mau Toba Berarti Tidak Cukup Dengan Lisan Terbanyak Istighfar Tapi Juga Ada Dalam Bentuk Perbuatan Meninggalkan Kemaksiatan Kemudian Juga Yang Berikut Yang Nomor Berapa Itu Yang Nomor Enam Perbanyak Puasa Memperbanyak Puasa Ada Puasa Senin Ada Puasa Kamis Ada Puasa Ayam Mulbir Ada Puasa Koto Kalau Koto Ramadan Ada Puasa Ayam Dawud Jadi Ada Puasa Puasa Kata Nabi Sallallahu Assalam Mansa Mayawman Siapa Yang Berpuasa Satu Hari Saja Di Jalan Allah Maka Allah Kan Jauhkan Wajah Dia Dari Neraka 70 Tahun Perjalanan Subhanallah Itu Puasa Satu Kali Itu Puasa Sunnah Tapi Lillah Puasanya Karena Allah Mumpung Bulan Rojab Mau Diet Gimana Caranya Puasa Biar Kurus Itu Bukan Puasa Lillah Puasa Lidayat Jadi Puasanya Lillah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Habis puasa Kurus Itu Tambahannya Diet Kalau Habis puasa Kau Makin Gemuk Berarti Bukanya Lima Piring Itu Berarti Balas Dendam Intinya Bahwa Puasa Dan Yang Terakhir Kena Waktu Juga Doa Berbanyak Berdoa Allah Subhanahu Atal Berfirman Apabila Hamba Hambaku Bertanya Kepada Mwaih Muhammad Tentang Aku Fain Kharib Aku Dekat Saya Mengijabah Doa Doa Kalian Maka Di Bulan Rajab Ini Berdoa Pertama Doa Supaya Hati Kita Ini Di Istiqomah Waidat Yang Membolak Balikan Hati Tetapkan Hatiku Di Atas Keimanan Dan Agamamu Jangan Sampai Di Bulan Rajab Kita Dibolak Balikan Hati Kemaksiat Minta Kepada Istiqomah Untuk Senantiasa Di Atas Ketaatan Ya Allah Jangan Kau Palingkan Hatiku Karena Ini Penting Karena Setan Tidak Akan Reto Melihat Kita Di Bulan Rajab Ahli Ibadah Maunya Kita Ahli Maksiat Minta Kepada Allah Supaya Hati Kita Tidak Dibolak Balikan Yang Kedua Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain Daripada Hati Kita Tidak Dibolak Balikan Untuk Senantiasa Istiqomah Minta Kepada Allah Juga Agar Bulan Ini Allah Berkahi Supaya Kita Bisa Melangkah Ke Bulan Berikutnya Bulan Syaban Bulan Dimana Seluruh Amal Kita Akan Dinaikkan Ke Langit Dan Kita Juga Berdoa Semoga Kita Sampai Di Bulan Ramadhan Karena Para Ulama Ketika Bicara Soal Bulan Rajab Ini Mereka Mengatakan Seperti Yang Dikatakan Dhunun Al-Misri Rahimah Allah Ta'ala Apa Kata Beliau Rajab Litarkil Afad Wasya'ban Listi'amali Ta'at Ramadhan Lintidari Karamat Faman Yatrukil Afad Walam Yasta'amili Ta'at Lam Yantadir Karamat Fahuwa Min Ahli Tarahafat Fahuwa Min Ahli Turhat Kata Beliau Rajab Ini Meninggalkan Hal-hal Yang Bisa Menghancurkan Kita Apa Yang Menghancurkan Kita Bu Dosa Dosa Lisan Dosa Badan Itu Disebut Afad Kalau Kita Bisa Meninggalkan Maksiat Maksiat Baik Lisan Ataupun Badan Maka Masuk Di Bulan Syaban Kita Mampu Mempersiapkan Hal-hal Yang Berbau Ta'at Dan Ketika Masuk Ramadhan Kita Akan Mendapatkan Karamat Kemuliaan Bahkan Beliau Mengatakan Rajab Syahr Zari Wasyaban Syahr Saki Waramadhan Syahr Al-Hasadi Rajab Ini Bulan Menanam Syaban Bulan Mengairi Ramadhan Bulan Memanen Kalau Ibu Pandai Menanam Di Bulan Rajab Rajin Mengairi Di Bulan Syaban Ramadhan Tinggal Metik Saja Tapi Kalau Seandainya Tak pandai Menanam Di Bulan Rajab Tak Pernah Menyirami Pula Di Bulan Syaban Eh Tiba-tiba Ingin Manen Tak Bisa Makanya Ada istilah Kalau Sudah Datang Ramadhan Itu Awal Puasa Aduh Kok Tak Sanggup Saya Puasa Udah Pegang Perut Tengoknya Bantal Dengan Kasur Saja Mau Tidur Aja Lemas Kenapa Pucat Muka Iyalah Lagi Puasa Nanti Lagi Baca Quran Baru Satu Lembar Ditutup Kenapa Ditutup Bosan Gak Tau Tiba-tiba Saryawan Lah Kok Gitu Nanti Solat Malam Solat Tarawe Imam Satu Rekat Satu Jus Satu Rekat Aja Solat Pulang Lah Kok Satu Rekat Kan Tarawai Sebelas Rekat Tak Tahu Imam Tidak Tau Diri Imam Yang Disalahkan Tapi Bu Kalau Ibu Di bulan Rojab Biasa Baca Quran Nanti Di bulan Syakban Ditingkatkan Ramadan Mau Sejus Dua Jus Enteng Bagi dia Dan Biasa Baca Quran Sebab Kalau Orang Satu Tahun Baca Quran Tiba Tiba Ramadan Buka Quran Bebelit Belit Mulut Walaupun Tadinya Lancar Pun Pasti Bale Lelok Susah Nengok Nggak Dibaca Baca Tak Bunyi Asyik Tersalah Salah Kan Karena Tidak Terbiasa Lidahnya Begitu Juga Orang Yang Biasa Puasa Laper Laper Di Bulan Rojab Nanti Ditingkatkan Di Bulan Syakban Nyantai Ramadan Dia Laper Biasa Kayak Puasa Tahajud Saya Mau Solat Malam Biasakan Mungkin Awalnya Pendek Pendek Besoknya Agak Panjang Nanti Syakban Pula Lebih Panjang Lagi Ramadan Masuk Padahal Imam Sudah Satu Jus Kita Yang Protes Mam Dua Jus Mam Karena Terbiasa Berdiri Kan Itulah Yang disebut Kata-kata Dunun Al-Misri Disini Bahwa Rojab Itu Bulan Menanam Syakban Bulan Mengairi Nanti Hasilnya Makanya Penting Mempersiapkan Rojab Ini Dengan Sebaik-baiknya Yang jadi Catatan Sebelum Saya tutup Memang Tidak Ada Amalan Khusus Sekali Lagi Tidak Ada Amalan Khusus Di Bulan Rojab Tidak Dengan Puasa Khusus Solat Malam Khusus Baca Quran Khusus Tidak Tidak Ada Semua Hadis Tentang Keutaman Rojab Semua Lemah Tidak Ada yang Suhi Sehingga Kita Mengambil Amalan Umum Karena Bagaimanapun Rojab Adalah Bulan Hurum Bulan Mulia Siapa Yang Melakukan Kebaikan Allah Lipat Gandakan Siapa Yang Melakukan Kedoliman Allah Lipat Gandakan Juga Dosanya Wallahu A'lam Inlah Nasihat Wasiat Di bulan Rojab Mudah-mudahan Manfaatnya Taib Sebelum Saya tutup Silahkan Kauhli Lain Bertanya Intinya Bahwa Tolong Berada Berakhlah Kepada Allah Membahas Tafsir Dari Surah Al-Imran Jadi ketika Yunus Al-Iqus Terkena Undian Itu Terkena